Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Balik lagi di channel Pasal 3 Gajik Nah teman-teman kita mau datang ke BTN Sekaligus Store ya Store kredit kita Kita mau tanya-tanya nih mengenai Perumahan kita ya Kayak gimana ada beberapa hal yang Kita tanyakan kesana Dan nanti oleh-oleh apa yang bisa kita dapatkan Nanti kita bagi-bagi ke teman-teman semuanya ya Ayo, let's go Nunggu anti Nomor adem Nomor adem Tukok, baik Nanti abis nanya apa di CS Udah dari CS Nanti ngeblank kalau dari CS Nanti apa Nanti kita ngomong apa di CS Nanti dikasih tau ya Ada beberapa sih Manyut Nah guys ini di ATN sendiri tuh bisa ngecek yang namanya sisa pokok ya Sisa pokok dengan cara Nanti kita tunjukin Nah tapi teman-teman harus punya dulu nomor Kontrak Kontrak ya Kayak gini ini Minta ke CS Jadi bukan yang di input nanti Nomor di ATMnya tuh bukan nomor ATMnya Tapi nomor kontrak Nah ini bisa minta ke CSnya Barusan kita udah minta Kita coba cek ya Sisa pokok kita ya Coba katanya masuk ke transaksi lainnya Terus masuknya ke Apa sih Pembayaran Pembayaran ya Terus masuk apa sih KPR KPR Oh bener Nah disini nih Informasi KPR Nah terus masukin nomor rekening Tapi bukan nomor rekening yang di buku tabungan ya Itu beda lagi Punya kita berapa? Nomor Kita dulu Kita lihat Transaksi sedang diproses Harap tunggu Nah ini dia teman-teman Informasi rekening Nah ini rekening saya Nama saya Tagihannya Masih Untuk yang bulan ini Nanti ke depi tanggal 7 Sisa kreditnya 120 Wow Masih Terbanyak ya Perjalanan Masih jauh Ini plafon ya teman-teman Jadi sisa kredit Ya bukan Tidak termasuk dengan bunga hitungannya Jadi kalau mau dilunasin Kita bisa ngecek Kita harus bayar segini nih Oke deh Itu aja teman-teman Nanti kita bagi lagi ya Informasi lainnya ya Dadah Ya dan kita udah di rumah teman-teman Tadi oleh-olehnya yang kita tanyain Di BTN itu adalah Yang pertama mengenai Kita bisa lihat Plafon kita Tinggal sisa berapa lagi di ATM Kalau caranya Udah dikasih tau ya Terus mengenai renovasi teman-teman Kayaknya memang gak ada SOP pasti sih Sebenernya dari BTN-nya juga Yang jelas Asalkan tidak Terlalu Renovasi besar-besaran ya Kalau bikin pager Di luar rumah Itu katanya boleh Terus Mindahin Kamar mandi Dari tengah ke belakang Juga Ternyata boleh Asalkan tidak merubah Tampilan depan Artinya mungkin Tidak merubah tampilan depan itu Tidak nambah Bangunan lagi ya Berubah besar lah gitu Area depannya Terus juga gak boleh Ditingkat Sama Tadi Kalau dapur Di dak Itu juga Boleh asalkan Jangan ada Bangunan lagi ke atas Itu Untuk renovasi Dapur Terus Mengenai Biaya awal nih Teman-teman Aku akan ini Di bulan Desember 2018 Tapi ternyata Pertama ke debit Saldo Setoran itu Di bulan Februari Nah si bulan Januarinya itu Dilongkap Jadi tidak ada Setoran di bulan Januari ya Harusnya kan berarti Setoran awal Di bulan Januari Tapi ternyata Bulan Januari itu Dilongkap Dan Setoran pertama Itu bulan Februari Tapi Tetap teman-teman Di bulan Januari itu Kita dianggapnya Nunggak Dan itu Ada dendanya Makanya di bulan Januari Di bulan Februari Itu kita Lebih Gede ya Kita sekitar Berapa sih 300 ya 260 9 tambah 2 Sekitar 1 juta Dua ratusan Yang harusnya 822 ribu Nah kenapa tuh Kok si Januari Gak di debit Kalau jawaban si CS Emang Aturan dari sananya Kayak gitu Gitu ya Tadi ya Aturannya kayak gitu Tapi entahlah Itu kayak gimana Mungkin teman-teman bisa Cek sendiri nih Setoran awal Apakah Dilongkap juga Mungkin tanggung sih ya Ke Desember Ke Januari Dianggap tidak 1 bulan Makanya tidak langsung Di debit di Januari Aku gak tau pastinya Karena Tadi memang CSnya bilang Ya Memang kayak gitu Aturannya Terus Mengenai Subsidinya Subsidi itu dari mananya sih Nah kalau dari CSnya tadi Informasinya Subsidi itu Pertama dari DP ya DP itu dikasih 4 juta Dari Dinas Perumahan Jadi bukan dari BTN Jadi BTN itu Mengajukan lagi Ke pemerintah Nah nanti Ada cair Nah di tabungan aku pun Ada ternyata Cair 4 juta Tapi Itu tergantung Perjanjian awalnya Dengan si Di plover Teman-teman Kamu Kalau tidak ada Perjanjian Bahwa si 4 juta itu Masuk ke Di plover Nah itu bisa Dicairkan Sama kamu Tapi kalau misalkan Di awalnya Sudah ada Perjanjian Bahwa si 4 juta ini Nanti masuknya Ke DP Nah itu Berarti Miliknya si Di plover Dari Apa Si Sado 4 juta Dari pemerintah itu Nah itu aku Dapat Di bulan apa nih 4 juta itu Di tanggal Satu Maaf 24 Januari Aku ada Namanya cash boom ya Kalau gak salah Jadi Cash back mungkin Atau Memang subsidinya ya Pas DP itu 4 juta Nah kalau aku sendiri Itu Dari Di plovernya dulu DP 7 juta Dari di plovernya Karena plafonnya sendiri Jadi 123 juta Dari harga jual 30 juta Kemudian DP Di plovernya 7 juta Nah aku Plafon itu Jadinya 123 juta Ke banknya Berarti kan Dipotong 7 juta Nah Emang aku DP Keluar uang Sendiri Itu 3 juta Nah mungkin 4 juta Itu dari yang Cash boom ini Yang 4 juta Dari pemerintah Jadi total DP aku Aku ngeluarin 3 juta Terus dikasih Dari pemerintah 4 juta Makanya Dihitungnya Ke Di plovernya Itu 7 juta Dpnya Makanya pas cair DP 7 juta Yang 4 juta Yang cash boom itu Jadi miliknya Si di plover Kalau Perjadian-perjadian awalnya Mungkin kamu DP 7 juta Ini kata si di plover Terus kamu ngeluarin 7 juta Full gitu kan Nah mungkin Pas ada cash boom Itu kamu bisa dicairkan Teman-teman Itu milik kamu Yang 4 juta Gitu Gitu sih Jadi katanya Ada memang Ada yang DP nya Atau Sampai terima kunci Itu sampai 15 juta Ada yang sampai 20 juta Nah berarti DP nya di awal itu Memang full Dari kamu semua Gitu Nah pas nanti ada Cash boom Itu mungkin milik kamu Teman-teman 4 juta Dari pemerintah Terus Dari segi cicilan Nah kalau Untuk KPR Non subsidi Cicilannya itu Bisa sampai 8-14% Per bulannya Dan itu katanya Naik turun Pertahunnya Kalau non subsidi Tapi kalau subsidi DP nya itu Jadi 5% Dan itu flat Selama 20 tahun Nah itu Subsidinya dari sana Gimana Angsurannya Sorry Bukan DP nya Angsurannya Bunga Angsurannya itu Flat 5% Dari awal Sampai 20 tahun itu Tidak akan berubah Nah itu salah satu Subsidinya Terus Apalagi sih Udah ya Kayaknya Kita tadi Nanya itu aja Oke deh Gitu aja sih Teman-teman Mungkin Oleh-olehnya Kita habis Dari bank Btn Tadi kita ngeaktifin Mobile banking Sama store Yang bulan ini Oke Terima kasih Yang udah nonton Videonya Mudah-mudahan Nanti kalau ada info lagi Kita terus sharing Keteman-teman Goodbye Assalamualaikum Sampai jumpa